Teman-teman, sebentar lagi sem-sem kan mulai bisa makan Jadi saya mulai mengumpulkan resep-resep makanan Yang bisa untuk satu keluarga sekaligus untuk empasi Salah satunya menu ini Pertama, saya tumis dulu bawang putih Tapi kalau sudah ada sem-sem, bawang putihnya itu sedikit aja ya Nanti yang lebih banyak itu belakangan aja masukinnya Setelah ditumis, kecoklatan dan berbau harum, kita masukkan air bersih Kemudian garam Tapi kalau nanti untuk sem-sem juga, untuk bibi saya Karanya di skip ya, dimasukkan belakang aja Begitu juga dengan penyedap Kalau ada sem-sem, nggak pakai penyedap dulu Terakhiran aja dimasukkannya Nah, setelah seperti ini Saya rebus sampai mendidih Kemudian saya masukkan bahan-bahan yang lain Seperti telur Nanti kalau untuk sem-sem, kuning telurnya aja Jadi putih telurnya nggak usah Nanti kan bisa dipisah ya, nggak usah dikocok Dipisah aja Jadi nanti kuningnya yang bisa terambil Atau Pisahkan dulu Putih dan kuningnya Rebus sampai matang Baru masukkan wortel teman-teman Setelah itu masukkan wortel Wartelnya potong tipis-tipis aja Supaya cepat matang ya Kemudian masukkan jagung Jagungnya ini boleh direbus dulu Boleh enggak Tergantung besarnya wortel Kemudian saya masukkan juga oyong Untuk hijaunya dari masakan Menu ini cocok untuk bayi yang sudah lewat dari menu tunggal ya Jadi kalau udah menu 4 bintang Kucai kita bisa masukkan Tapi kalau misalnya untuk empasi Kucainya sedikit aja Atau nanti masukkan setelah Masakan untuk empasi Jadi Jadi setelah matang semua Kita ambil telur Jagung dan wortel Pisahkan dari Yang untuk orang rumah Yang untuk orang rumah Tambahkan bawang tumis Kucai Garam penyedap Karena menurut WHO Bayi di bawah 1 tahun Tidak boleh makan Putih telur Gula Garam Dan rempah yang terlalu kuat Oke Sekian sharingnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Ini dia Semsem Yuk ketemuan dan sharing bersama Semsem Di Instagram Semisemsem Kita ikut giveaway bersama Supaya dapat hadiah produk gratis Bye-bye